Karena tanpa merubah mindset, tanpa merubah generasi yang berikutnya, Indonesia tidak akan bisa maju semakin tinggi di panggung dunia. Dan itu adalah visi terbesar dari Pak Presiden yang dibawakan. Kalau Anda melihat semua masalah-masalah di negara kita, hanya dalam bidang lainnya, semua masalah itu sebenarnya bisa dipecahkan dengan meningkatkan kualitas generasi muda kita, tapi di masa depan. Jadi bagi saya, kenapa saya menerima jabatan ini, amanah ini yang bagiannya begitu besar dan berat? Karena menurut saya, cara paling efektif untuk mentransformasi suatu negara itu melalui pendidikan. Itulah yang terpenting, melalui generasi berikutnya. Itulah kenapa ini merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bagi saya. Saya suka ditanya sama baik dari media maupun orang-orang, apa sih rencana seratus harinya Pak Nadiem? Saya bilang pertama, mohon jangan panggil Pak Nadiem, Mas Nadiem aja. Dan yang kedua, saya tidak ada rencana seratus hari. Gimana Pak Nadiem? Rencana saya seratus hari adalah untuk duduk dan mendengar, berbicara dengan pakar-pakar yang ada di depan saya ini yang telah bertahun-tahun berdampak kepada kualitas pendidikan di Indonesia dan belajar dari mereka. Selama seratus hari pertama saya akan mengerjakan apa aspirasi saya untuk semua murid di Indonesia, yaitu belajar. Jadi saya bukan di sini untuk menjadi guru, saya di sini untuk menjadi murid. Saya mulai dari 6, di pendidikan, dan saya akan belajar sebanyak-banyaknya selama ini. Tapi jangan khawatir, selama ini saya juga sudah mempersiapkan diri, jadi banyak PR-nya sudah saya kerjain. Tapi, saya mohon satu hal bagi semua dirjen dan tim saya yang ada di sini, baik dari Dikti maupun dari Dikbud. Mohon sabar dengan saya, walaupun saya bukan dari patah belakang pendidikan, tapi saya murid yang cukup baik. Dan saya belajar cepat. Kalau ada satu tema yang akan saya gongkan selalu, satu prinsip adalah prinsip gotong royong. Itu adalah satu hal yang benar-benar unik di Indonesia. Bagian dari adat kita, dari dulu sampai sekarang. Dan itu adalah suatu azas, suatu value yang akan saya bawa ke dalam semua aktivitas dan interaksi kita. Baik di level kementerian, baik di level dengan menteri-menteri lainnya, baik dengan guru, kepala sekolah, dan berbagai macam pemerintah daerah. Semua azas gotong royong ini akan menjadi kata kunci di perjalanan kita bersama. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Pak Muhajir. Dan seperti di sini kalau ada Pak Nasir juga, terima kasih untuk semua jasa Anda dan semua program-program yang sudah Anda lakukan. Saya ingin mengucapkan terima kasih untuk semua Anda. Teman-teman saya di sini, saya berharap untuk mengenal Anda jauh lebih dalam, untuk belajar tiap hari dan menjadi murid yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.